Pemirsa, jumpa lagi dengan channel youtube detektif sejarah DS Pembahasan tema kita sekarang adalah penjahat perang paling brutal dan kejam Perang merupakan aksi fisik dan non fisik antara dua atau lebih kelompok manusia Dengan tujuan mendominasi wilayah yang dipertentangkan Perang sering disebabkan oleh perbedaan ideologi Nafsu memperluas wilayah dan perbedaan kepentingan serta perampasan sumber daya alam Sebuah doktrin klasik perang mengatakan Barang siapa yang menguasai ketinggian maka menguasai dunia Sebelum lanjut, harap dukung channel detektif sejarah DS Dengan klik subscribe dan klik tombol lonceng serta like dan share video-videonya Sejarah mencatat bahwa manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung Salah satu saluran yang dipakai untuk menimpakan penderitaan adalah perang Karena perang mengakibatkan penderitaan yang sangat hebat Tidak saja dirasakan oleh prajurit dan negara yang terlibat peperangan Namun penderitaan yang paling dirasakan ialah oleh rakyat sipil Rakyat sipil yang tidak mengetahui apapun tidak berdosa menderita akibat perang Mereka menderita sepanjang hidupnya bahkan saat perang sudah selesai Kelaparan, penyakit, pemerkosaan, perbudakan selalu menimpa rakyat sipil secara keras Bahkan secara psikologi banyak sipil dan prajurit yang bunuh diri dikarenakan tidak kuasa menahan penderitaan Penderitaan yang dirasakan oleh prajurit yang kalah dan rakyat sipil Datang dari kebijakan pimpinan tertinggi Baik pimpinan negara poros seperti Jepang dan Jerman Serta pimpinan sekutu seperti Rusia Di saat perang, Jepang di dalam sejarahnya tercatat sering melakukan penganyayaan yang sangat brutal terhadap tawanan perang Sementara Jerman terkenal dengan kekejaman dengan kinosida atau holocaust Sementara itu Rusia atau sekutu pada perang dunia 2 mengizinkan prajuritnya memperkosa wanita yang diselamatkan oleh mereka sendiri dari tentara Nazi Berikut penjahat perang paling brutal dan kejam terkenal di dunia Yang pertama adalah Jenderal Hideki Tojo, Jepang Hideki seorang Jenderal sekaligus Perdana Menteri Jepang pada perang dunia 2 Di bawah kekuasaannya, Jepang melancarkan agresi militer di wilayah Asia Disebutkan juga bahwa serangan Jepang Kipir Harbor merupakan inisiatif Hideki Pria yang berasal dari keluarga Sumurai ini juga disebutkan pendorong Jepang ikut perang di akhir tahun 1930 Disebut juga penolong dalam kepemimpinan Jepang dalam blok poros dengan Jerman Nazi di Italia Ia bertanggung jawab atas kematian hingga 5 juta orang Tionghoa Kemudian diadili pengendilan militer internasional untuk Timur Jauh Untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya Pengendilan tersebut menjatuhkan hukuman mati Dan hidup Hideki berakhir di Tiang Gantung pada tanggal 12 November 1948 2. Charles Taylor Liberia Lahir 28 Januari 1948 Ia adalah pemimpin Liberia K22 Mulai menjabat 2 Agustus 1997 hingga 11 Agustus 2003 Ia dituntut jaksa pengendilan militer di pengendilan kriminal PBB di Den Haag Belanda Dengan hukuman 80 tahun penjara Dakwaannya adalah mendukung kelompok pemberontak dalam perang saudara pada 1991 hingga 2002 Dengan korban jiwa perkiraan sebanyak 250 ribu orang Charles mendukung pemberontak dengan suplai senjata atau sebagai pemodal Mendukung pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan serangkaian aksi teror Bahkan pembantai disebatkan pada Charles Taylor Dihukum pada April 2012 dan menjalani hukuman di penjara Inggris 3. Slobodan Milosevic, Serbia Lahir di Pazorevak, Yugoslavia, tanggal 20 Agustus 1941 Ia merupakan aktor agresi militer Serbia dalam pemusnahan etnis Bosnia Milosevic juga disebut terlibat dalam kejahatan serupa di Kosovo dan Kroasia Tahun 2002, Milosevic menghadapi 60 dakwaan di pengadilan kriminal PBB di Den Haag Belanda Dengan tuduhan kejahatan perang di Kroasia dan genosida di Bosnia Namun, Milosevic membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan Pengadilan melakukan serangan jahat dan permusuhan terhadap dirinya Milosevic menolak mengakui keepsahan yuridiksi pengadilan itu Namun, dalam masa penahanan, Milosevic jatuh sakit dan meninggal dunia di Haag Belanda Tanggal 11 Maret 2006 yang kematiannya dianggap tidak wajar oleh pengacaranya Sidenko Tamunovic dan menuntut optopsi di Rusia kemudian dipublikasikan 4. Radovan Karadzik, Republik Bosnia, Serbia Lahir 19 Juni 1945, merupakan buronan dari tahun 1995 hingga Juli 2008 Setelah didakwa melakukan kejahatan perang oleh pengadilan internasional Untuk bekas Yugoslavia, Denhaq, Belanda Radovan juga terlihat dalam pembantayan etnis muslim Bosnia dalam tahun 1992 hingga 1995 Dan didakwa bersalah atas pembantayan tersebut Kemudian, dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun Ribuan korban mati akan kejahatannya Dia dijerat dengan 11 pasal kejahatan perang yang masuk kategori pelanggaran HAM luar biasa Dakwaan ini berdasarkan adanya dokumen tertulis yang membuktikan Radovan mendeportasi semua warga muslim dari perbatasan Bosnia-Koroasia Tanpa alasan yang jelas Radovan pun membantah hal tersebut Ia merasa tidak memberikan perintah akan pembantayan terhadap ribuan warga muslim Bosnia yang dideportasi 5. Adolf Hitler, Jerman Nazi Lahir di Braunau and in Austria-Hungaria 20 April 1889 Adalah politisi Jerman dan ketua partai Nazi Ia menjabatkan selir Jerman tahun 1933 hingga 1945 Hitler merupakan tokoh utama Jerman Nazi pada Perang Dunia II di Eropa dan tokoh Holocaust Adolf Hitler dikenang sebagai tokoh paling kejam dan brutal Kekejaman Hitler lebih dipusatkan kepada bangsa Yahudi Kebencian Adolf Hitler terhadap Yahudi bukan tanpa sebab Di saat itu bangsa Yahudi memang selalu terusir dari negara Eropa seperti Spanyol dan Perancis Kebencian Adolf Hitler terhadap bangsa Yahudi Kebencian Adolf Hitler terhadap bangsa Yahudi awalnya disematkan kepada Yahudi Jerman Hitler menganggap bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa dengan ras terendah Penghasut perang dan pengkhianat yang bertanggung jawab atas kekalahan Jerman pada Perang Dunia I Kebencian tersebut dipraktikkan dengan pembantayan yang dikenal dengan nama Holocaust Lebih dari 6 juta orang Yahudi mati di dalam kamp konsentrasi yang dibunuh secara kejam Dengan menggunakan gas beracun dengan nyayaan perbudakan yang tidak diberi makan dengan layak hingga mati kelaparan Saat Perang Dunia berakhir sebelum ditangkap Adolf Hitler bunuh diri dengan istrinya Dengan menembak kepalanya sendiri pada tanggal 30 April 1945 di dalam bankernya di Berlin 6. Yosef Stalin Uni Soviet Lahir 18 Desember 1878 adalah seorang diktator Uni Soviet Kiprahnya saat Perang Dunia II sangat hebat Stalin dikenal pintar secara politik Di saat Perang Dunia II saat pilihan pemusatan serangan antara fokus menyerang Berlin Yang sebagai pusat Nazi atau menyerang Jerban di seluruh kota Stalin lebih memilih pemusatan serangan ke Berlin Sementara Amerika Serikat dan Inggris lebih cenderung menyerang seluruh kota Tanpa memusatkan serangan di satu kota saja Tindakan Stalin tepat karena faktanya Nazi tersudutkan dan serangan ini menandai jatuhnya Jerman Nazi Kegejaman Stalin dalam Perang Dunia II diakui oleh pemimpin Soviet terakhir yang bernama Mikhail Gorbachev Ia mengakui bahwa pasukan Soviet telah membantai 5.000 polisi militer Polandia di hutan Katin Pada Perang Dunia II, pembantaian ini populer dengan sebutan pembantaian Katin Terjadi pada pertengahan tahun 1940 Hal ini terjadi karena Soviet dan Jerman sama-sama ingin memperebutkan Polandia Kala itu Jerman menyerang Polandia dari sisi barat Sementara Soviet dari sisi timur Pada Maret hingga April 1940 Di saat perang berlangsung Ribuan perwira militer Polandia ditangkap oleh polisi rahasia Soviet Dan dibawa ke hutan Katin Kemudian mereka dibunuh dan dikubur secara massal Kuburan massal ini ditemukan oleh pasukan Jerman tahun 1943 Saat menduduki Polandia dan mengumumkannya Kemudian perwakilan pemerintah Polandia Memverifikasi informasi tersebut Dan menyatakan bahwa Soviet bertanggung jawab akan pembantaian ini Itulah enam tokoh penjahat perang paling brutal dan kejam Yang dapat detektif sejarah DS sampaikan kepada pemirsa Semoga informasi ini bermanfaat Dan nantikan video-video lanjutan lainnya Dari detektif sejarah DS Tentang sejarah baik Indonesia maupun dunia Terima kasih telah menyaksikan konten detektif sejarah DS Semoga bermanfaat